Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Udah pada cuci sempak belum? Yup, pada video kali ini adalah sebuah alur cerita dari film Downsizing yang rilis pada tanggal 30 Agustus tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah proyek yang baru ditemukan oleh seorang ilmuwan, yang dimana proyek itu bisa mengecilkan tubuh manusia. Hal ini dilakukan para ilmuwan dengan tujuan agar manusia tidak kelebihan populasi. Seperti apakah alur cerita dari film Downsizing? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis cuy! Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah laboratorium yang didalamnya terdapat sekumpulan tikus. Salah seorang ilmuwan ingin menguji tikus itu dengan cara menyutikan sebuah cairan. Para ilmuwan dan timnya rencananya ingin membuat sebuah proyek yang dimana proyek itu berupa pengecilan tubuh manusia. Bertahun-tahun lamanya, mereka berusaha mengembangkan proyek yang mereka buat. Sampai di suatu hari, ilmuwan ini menguji proyeknya pada seekor tikus. Tikus itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah alat yang mirip seperti oven. Saat setelah selesai, tikus itu lalu dikeluarkan. Ilmuwan ini pun sangat terkejut dan memberikan informasi itu kepada atasannya. Ternyata, ilmuwan itu terkejut karena mereka akhirnya berhasil membuat makhluk hidup menjadi lebih kecil. Setelah lima tahun kemudian, mereka yang berhasil mengembangkan alat itu akhirnya mulai diuji coba pada manusia. Di dalam suatu pertemuan, seorang dokter bernama Andreas tengah membawa sebuah kotak yang didalamnya terdapat seorang manusia. Dokter Andreas mulai berpidato bahwa mereka membuat proyek itu untuk membantu umat manusia agar bumi tidak kelebihan populasi. Tak lama setelah itu, Andreas membuka kotak yang dibawanya dan orang-orang yang melihat langsung merasa sangat takjub. Orang itu berpidato menjelaskan bagaimana proses pengecilan tubuh. Hal ini dibuat dan dibantu oleh istri dan juga ke-36 relawan lainnya. Ia pun mempresentasikan hasil uji klinis dan memberikan bukti bahwa pengecilan tubuh menjadi solusi global seluruh umat manusia. Lalu, sang dokter pun membawa kantong berisi kotoran ke-36 relawannya selama 4 tahun. Tak berselang lama, 36 relawan yang sudah menjadi kecil diperlihatkan pada semua orang. Berita tentang keberhasilan mereka tentang proyek pengecilan tubuh terdengar di seluruh dunia dan banyak sekali orang yang sangat terkejut dengan hal tersebut. Termasuk Paul, yaitu tokoh utama di dalam film ini. Scenes pun beralih ke 10 tahun kemudian. Di sini terlihat Paul yang sedang mendengarkan berita tentang pengecilan tubuh. Pada suatu hari, Paul dan istrinya yang bernama Audrey pergi ke sebuah acara. Di tempat itu, Paul sangat terkejut ketika melihat temannya yang memiliki tubuh sangat kecil dan mereka bernama Dave dan juga Carol. Mereka semua lalu menanyakan kepada Dave dan Carol tentang bagaimana rasanya menjadi manusia kecil. Ia pun menjawab bahwa menjadi kecil akan sangat menghemat keuangan. Dan pengecilan tubuh ini akan sangat cocok untuk orang yang tidak begitu kaya. Mendengar hal itu, Paul dan Audrey akhirnya pergi ke suatu tempat untuk menyaksikan demo dari orang yang melakukan pengecilan tubuh. Dengan waktu yang sangat singkat, orang itu terlihat sudah memiliki rumah yang sangat mewah dengan di dalamnya lengkap berbagai barang perabotan. Orang itu mengatakan bahwa uang 83 dolar bisa untuk hidup selama 2 bulan penuh. Mereka yang menonton sangat terkejut karena manusia normal biasanya akan menghabiskan ratusan dolar hanya untuk makan. Lalu mereka melihat tempat khusus yang sudah disiapkan untuk manusia berukuran mini dan tempat itu bernama Leisure Land. Mereka pun berkonsultasi dengan seorang sales dan berminat untuk menjadi kecil. Sales itu menjelaskan kepada Paul dan Audrey untuk memiliki rumah yang sangat besar dengan fasilitas komplit tentunya dengan harga yang sangat murah. Untuk bahan makanannya sendiri akan jauh lebih murah daripada manusia berukuran normal. Paul lalu menunjukkan tabungan mereka senilai 150 ribu dolar. Di dunia buatan manusia kecil ini, 152 ribu dolar akan setara 12,5 juta dolar. Jadi Paul tidak perlu bekerja lagi karena uang 12,5 juta dolar bisa ia gunakan seumur hidup. Paul dan Audrey pun menjadi sangat tertarik dengan proyek itu untuk menjalani prosedur pengecilan tubuh. Selain itu, Paul mulai berpamitan dengan rekan-rekan kerjanya di sebuah pabrik. Tak lupa, ia juga berpamitan dengan ayah dan juga teman-temannya di sebuah bar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai berangkat dengan menggunakan bis khusus Leisure Land. Di bis itu juga terlihat ada beberapa manusia mini. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh petugas untuk memulai prosedur pengecilan tubuh. Ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika menjalani proses pengecilan tubuh. Mulai dari mengalami cacat permanen hingga menyebabkan kematian. Akan tetapi, Paul dan Audrey sudah siap untuk menerima apapun yang terjadi. Mereka berdua terlihat gugup ketika menjalani prosedur itu. Dikarenakan prosedur pengecilan tubuh antara pria dan wanita menjalani proses yang berbeda, dan mereka pun terpaksa untuk berpisah satu sama lain untuk sementara waktu. Proses menjadi kecil pada pria, maka harus dicukur pada seluruh area tubuhnya dan ada beberapa gigi yang harus dicabut ketika ingin menjadi kecil. Setelah semuanya selesai, mereka lalu dimasukkan ke dalam ruangan yang berbentuk seperti kapsul. Singkat cerita, mereka semua akhirnya berhasil menjadi kecil dan Paul bertanya kepada perawat tentang keadaan dari istrinya. Tak lama setelah itu, Paul mendapatkan telepon dari Audrey. Ternyata, Audrey tidak menjadi melakukan prosedur pengecilan tubuh karena ia takut dengan prosedur yang akan dijalani. Audrey berkata bahwa dirinya tidak rela meninggalkan keluarga dan juga teman-temannya. Karena sudah sangat kecewa, akhirnya Paul terpaksa menjalani hidupnya sendirian dengan tubuh yang buruk kurang kecil. Ia lalu diantarkan oleh salah satu petugas menuju ke rumahnya. Setibanya di sana, terlihat rumah Paul yang sangat mewah dan di dalamnya lengkap dengan fasilitas. Akan tetapi, Paul terlihat sangat murung akibat rasa kecewanya terhadap Audrey yang gagal menjadi seorang istri soleha. Berselang satu tahun kemudian, akhirnya Paul memutuskan untuk bercerai dengan Audrey. Sayangnya, pada saat proses percerian selesai, sebagian aset yang dimiliki Paul akhirnya diberikan kepada Audrey. Karena hal tersebut, tabungan Paul menjadi sangat menyusut dan akhirnya Paul memutuskan untuk bekerja di kantoran demi membiayai kebutuhan hidupnya. Pada malam hari, Paul menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh tetangganya bernama Dusan. Terlihat, ada banyak sekali orang yang menghadiri ke pesta tersebut. Karena terlalu mabuk, Paul pun tersedar pada pagi harinya. Ia melihat seorang pembersih rumah yang bernama Lan. Paul secara tidak sengaja memberkoki Lan yang mengambil obat milik Dusan. Lan sengaja melakukan hal itu karena dia memiliki seorang teman yang sedang sakit. Karena tidak memiliki uang yang banyak, akhirnya ia memutuskan untuk mencuri obat milik Dusan. Paul akhirnya menyadari ada masalah pada pergelangan kaki Lan. Karena Paul seorang yang ahli dalam hal terapi, ia pun langsung mengecek keadaan kakinya. Akan tetapi, Lan di sini menganggap Paul adalah seorang dokter. Alah hasil, Lan mengajak Paul untuk pergi ke tempat temannya. Setibanya di sana, ternyata Lan tinggal pada tempat yang sangat kumuh. Daerah ini biasanya ditinggali oleh orang-orang yang tidak mampu. Saat berada di kamar Lan, ternyata temannya sudah dalam keadaan sekarat dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi, karena terkendala biaya, Lan pun hanya bisa memberikan obat yang ia ambil dari rumah Dusan. Di sini pun, Paul memberikan saran kepada Lan kalau dia harus memberikan dua kapsul obat kepada temannya. Akan tetapi, Lan memberikan empat kapsul sekaligus kepada temannya agar ia bisa cepat sembuh. Beberapa hari kemudian, saat Paul berkunjung ke rumah Lan, ternyata teman Lan sudah meninggal akibat overdosis. Lan pun meminta tolong kepada Paul untuk segera memperbaiki kaki palsunya. Akan tetapi, bukannya malah memperbaiki, Paul malah merusak kaki palsu itu. Dan sebagai gantinya, Paul pun harus bekerja bersama Lan sebagai cleaning service ke setiap rumah. Sesekali, Paul dan Lan bersedekah memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sins pun berlanjut pada dua minggu kemudian. Dusan menghubungi Lan untuk meminta melakukan pekerjaan pembersihan rumah. Dusan pun tertawa ketika melihat Paul bersama dengan Lan yang akan membersihkan rumahnya. Dusan lalu berencana untuk membawa Paul ke Norwegia agar dirinya bisa terlepas dari Lan. Akhirnya mereka berempat, yaitu Paul, Lan, Dusan, dan Konrad bersiap untuk pergi berangkat ke Norwegia. Saat sedang di perjalanan, kapal pesiar Dusan secara tidak sengaja bertemu dengan dokter As dan istrinya. Dokter itu mengumumkan bahwa seluruh umat manusia mini akan segera binasa akibat pemanasan global. Karena hal itu, untuk mengantisipasinya, mereka telah membuat jalan menuju terowongan bawah tanah. Berhari-hari, mereka melakukan perjalanan. Hingga pada suatu hari, Paul melihat Lan yang sedang tertidur dan ia pun langsung menciumnya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Paul memiliki rasa suka kepada Lan. Singkat cerita, mereka semua pun sampai pada sebuah desa yang berada di Norwegia. Permandangan indah membuat mereka merasa sangat senang berada di sana. Si dokter lalu mengajak seluruh orang yang ada di situ untuk memasuki keteruongan bawah tanah. Tepatnya di bagian bawah gunung untuk melestarikan umat manusia jika terjadi kepunahan. Semua orang di tempat itu setuju dengan ide tersebut termasuk Paul. Akan tetapi, tidak dengan mereka bertiga yang mengatakan bahwa kepunahan tidak akan terjadi dan mungkin akan terjadi ratusan tahun ke depan. Mereka menganggap bahwa orang di desa ini mempercayai suatu kultus. Walaupun teman-temannya sudah berkata seperti itu, Paul akan ikut masuk ke dalam terowongan tersebut. Paul mencoba mengajak Lan, akan tetapi Lan menolaknya dan ia memutuskan untuk membantu dan berbuat baik kepada orang banyak. Saat Paul memasuki jalan menuju terowongan bawah tanah, ia pun merasa tidak rela untuk meninggalkan Lan sendirian. Karena perasaan Paul sudah menjadi sangat cinta terhadap Lan. Akhirnya, Paul memutuskan untuk kembali dan ikut dengan rencana Lan yang berbuat baik dan membantu orang banyak. Setelah selesai di Norwegia, akhirnya mereka pun kembali ke tempat asal yaitu kota Leisure Land. Paul memutuskan untuk membantu Lan dan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya, Paul pun merasa sangat bahagia dengan kehidupannya yang ia jalani bersama Lan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah dia sebuah alur cerita dari film yang berjudul Downsizing. Dari film ini, kita bisa mengutip sebuah pesan moral yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan. Yaitu, ukuran kecil akan menyebabkan ketidaksetiaannya pasangan dan berujung pada perceraian. Yuk, sekian dulu dari saya, Irham NST. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, cuy! Terima kasih telah menonton!